Halo kawan-kawan semua, saya akan membagikan beberapa informasi yang saya rasa penting, yakni menyamaratakan waktu secara serantak, contohnya di seluruh Indonesia. Misalkan kita punya waktu yang tepatnya titik poinnya ada di Kalimantan, seperti Pontianak, pada pukul 12.00, maka kita harus tentukan waktu tersebut sesuai dengan waktu di Pontianak. Misalkan waktu tersebut harusnya di Pontianak, kita harus samakan waktunya ketika kita berada di Papua. Nah ketika kita berada di Papua, kita harus samakan dengan waktu di Pontianak atau di Aceh, kita samakan juga dengan waktu yang tidak ada di Pontianak. Caranya cukup mudah kok, kita gunakan secara manual saja. Jangan menggunakan secara di web ya, atau internet, atau apa. Karena resikonya lumayan cukup tinggi, yakni agak lemot, tidak punya kuota, atau tidak punya jaringan wifi. Sehingga kita harus menggunakan secara manual. Berikut ini, contohnya ada di handphone Asus. Ada di handphone Asus. Saya menggunakan handphone Asus ya, bukan promosi. Kita masuk ke setelan, cari setelan di handphone Anda. Cari setelan, terus cari tanggal dan waktu. Tanggal dan waktu di sini, saya menggunakannya waktu otomatis. Bisa, atau waktu manual bisa. Nah, untuk mengatur waktu secara manual, kita matikan tanggal dan waktu otomatisnya. Karena kalau misalkan kita aktifkan, ketika kita berada di Papua, maka waktu Papua lah yang ada di handphone kita ini. Atau ketika kita berada di Aceh, maka waktu Aceh lah yang ada di handphone kita ini. Jadi, kita tentukan waktu kita secara manual. Misalkan, saya berada di Provinsi Aceh, kita ingin menyamakan waktu di Pontianak pada pukul. Kita lihat pada pukul berapa. Contohnya, saat ini di Pontianak ini pukul 19.56. Ini sudah mulai berupa lagi, maka kita tentukan juga pada handphone kita secara manual pada pukul. 19.58, oke. 19.58, oke. Karena di Aceh sendiri tidak ada waktunya sampai ke detik, sehingga harus dilakukan secara manual. Maka, 19.58, kita tunggu. Kita lihat pada zona waktu di wilayah Pontianak, itu pukul berapa. Kita tunggu. Kita tunggu sampai pukul 19.57, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pas. Pada pukul 19.58, oke. Meskipun ada perbedaan sekian detik, 1, 2, 3, hingga 5 detik, itu buat saya tidak masalah. Yang penting, waktu secara otomatis berubah secara manual, sehingga kita bisa melihatnya di handphone kita pada pukul 19.58, ini sama dengan waktunya di Pontianak 19.58. Sehingga, kalau kita mau menentukan suatu kejadian atau suatu kegiatan yang waktunya harus sama, maka kita harus tentukan persamaan waktu dulu di setiap daerah, baik di provinsi yang terujung dari Sabang sampai Merauke, kita samakan dengan waktu paling tengah. Nah, untuk menentukan waktu yang lebih akurat lagi, tambah akurat lagi, kita gunakan timer di sini. Sehingga, misalkan kita mau menghitung jarak matahari secara serantak di seluruh Indonesia, ya, dengan satuan waktu, misalkan di Pontianak pada pukul 11.38 atau 12.38, maka secara otomatis kita juga bisa melihat di handphone kita pada waktu sekitar 11.38 itu sudah mulai mau perhitungan, maka kita siap-siap lah pada pukul 11.35 tersebut. Siap-siap untuk setting alat, setting segalanya, maka kita akan dapat mengukur secara manual dan sama, saya jamin itu akan sama. Oke, cukup itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan out of the box.